Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam damai Semuanya selamat datang kembali di The One and Only Ekyo Media Nah sebelumnya nih Biar kalian gak ketinggalan seputar kita Kalian bisa melipit ke akun instagramnya Om Hige di atresnayusa Terus akun instagramnya Ekyo Media di at Ekyo Media Dan akun instagramnya Om Herdi di at Herdianyadi. Monggo kita keep in touch Disana. Sekarang kita akan Membawakan sesi Flash News Tokusatsu Dimana kita akan membahas Berita yang hangat dan membahas dari jaga Toku Fans Langsung saja kita ke berita pertama Intro Berita pertama Kiyotaka Taguchi menyutradarai Episode Kirameja yang akan datang Akun twitter resmi untuk acara Kirameja Mengumumkan nih siapa dua Sutradara episode yang akan datang Hiroyuki Kato menyutradarai Episode 30 dan episode Ke 31 Sementara sutradara populer Kiyotaka Taguchi Akan menyutradarai episode 32 Dan 33 dalam debut Penyutradaraannya terhadap Super Sentai Khususnya nih Taguchi telah menjadi Direktur utama dalam acara seri Ultraman Saat ini yaitu Ultraman Zeto Dalam berita kedua Kyoryuger Mari Itoye akan berperan dalam live action Jojo Bizarre Adventure Spin-Off Nah Mari Itoye ini yang memerankan Kyoryu Violet Dalam Zyuden Sentai Kyoryuger Akan bermain dalam spin-off live action Jojo Tadia Dia akan berperan sebagai Kyoka Izumi Seorang editor dalam serial tersebut Dia muncul dalam episode Millionaire Village Dari spin-off Adaptasi live action dari Dust Pop Kishibe Rohan Akan tayang di NHK General TV Pada tanggal 28, 29, dan 30 Desember 2020 Berita ketiga Kamen Rider perempuan Tomomi Jiena Sumi Akan berperan dalam spesial movie Game Gaiden terbaru Tomomi Jiena Sumi akan memerankan Masako Suzuka atau Kamen Rider Silpi Sekretaris Hideyasu Jonochi Yang diperankan oleh Ryo Matsuda Episode pertama dari spesial 2 bagian Yang telah dirilis di Toy Tokusatsu Fans Club Bagian kedua telah dirilis pada tanggal 1 November 2020 Selain itu banyak pemeran serial Kamen Rider Game Yang asli telah mengulang peran mereka Pastinya untuk serial ini ya Seperti Yuki Kubota sebagai Takatori Kurashima Ada Sanogaku sebagai Kota Kazuraba Dan masih banyak lagi Nah di berita keempat Episode spesial Kamen Rider Seiba Diumumkan oleh TTFC TTFC ini adalah Toy Tokusatsu Fans Club ya Mereka mengumumkan bahwa Fans Club ini Akan merilis episode spesial Untuk pahlawan bersenjatakan pendang tahun ini Episode spesial mungkin akan terhubung Kedalam movie musim dingin mereka yang akan datang ya Dan juga Toy mencari 60 pengguna TTFC yang beruntung Yang akan menjadi figuran dan akan dimasukkan Dalam episode spesial ini Nah di berita kelima ada Power Rangers Dino Fury Aktor Ranger hijau dan hitam yang terungkap Terima kasih kepada para fan First Friday yang baru-baru ini disiarkan dari Hasbro Pulse Aktris dan aktor yang akan memeratkan peran penjaga hijau dan hitam Untuk serial TV Power Rangers tersebut Akan datang dan telah terungkap Seperti yang diberitakan sebelumnya Green Ranger akan menjadi perempuan Dalam adaptasi ini bernama Easy Dan akan diperankan oleh Tessa Rao Sedangkan Huffy sang Black Ranger akan diperankan oleh Change Ferris Power Rangers Dino Fury dari Hasbro Akan tayang perdana tahun depan Yaitu tahun 2021 ya Dan akan memiliki total 44 episode Dan di berita ke-6 yang sudah tertera di judul dan thumbnail Adalah alasan mengapa Kamen Rider Seiba Tidak disukai oleh mayoritas masyarakat Jepang Tapi apakah ini benar? Mari kita cross-check ya Sebetulnya tidak ada web khusus Yang menyatakan bahwa hampir keseluruhan warga Jepang Tidak menyukai serial ini Tidak ada web khusus Dan tidak ada juga data yang signifikan Atas dasar kata-kata tersebut Ingat ya Ini sih dari situsnya Excite Japan gitu ya Yang dihimpun oleh beberapa artikel berbahasa Inggris Jadi tim media sosial mereka ini Telah memposting sebuah video, foto, dan juga konten Untuk membuat penggemar bersemangat Dalam menonton serial Seiba Namun dalam postingan tersebut Netizen Jepang Mengungkapkan beberapa pendapat negatif mereka Tentang acara tersebut Meskipun baru berjalan 8 episode Alatannya adalah sederhana ya Seperti pendapat mereka pribadi Mengenai boringnya alur cerita Seiba Episode 8 sudah banyak banget ya Rider yang dikeluarkan gitu Alat perubahan dan rider kostum Seperti katalog mainan Dan ya seperti mereka Sudah risih gitu Melihat visual-visual mereka gitu katanya Ada satu netizen Jepang yang bilang Bahwa kami tidak terlalu mengenal Satu persatu karakter secara mendalam atau intim Alias tidak ada jeda per beberapa episode Untuk in ke dalam satu karakter secara fokus Ini sih lebih ke memperhatikan komen orang Jepang biasa terhadap serial ini ya Tapi bisa dijadikan sebagai patokan Karena suara mereka juga bagian dalam terlaksananya acara ini Cuman memang lebih terdengar subjektif ya Ini adalah komentar dari netizen Jepang Gitu-gitu aja gitu Nggak ada yang lebih Tidak sampai dibuat seperti data kuisioner Atau data yang lebih akurat dan lain-lain gitu Mohon maaf ya kalau Om Hige salah juga gitu Tapi menurut pendapat Om Hige sih masih baik-baik aja Meski masih jaga-jaga Gara-gara tahu penulis serial ini siapa Nah di berita ketujuh Marvel Spider-Man dari developer Insomniac Games Mendapatkan upgrade yang dibandang dengan Ultimate Edition of Spider-Man Miles Morales Di Playstation 5 ya Dan hadir dengan sebuah isyarat yang condong ke kubu Kamen Rider Hari ini Insomniac mengungkapkan melalui akun Twitternya Dua dari desain armor terbaru Yang ditambahkan dalam Marvel Spider-Man Remaster ini The Armor Advanced Shoot dan juga Armor Arachnid Shoot Pandangan pertama Anda tentang Arachnid Rider dan Armor Advanced Shoot Dua tampilan baru untuk Marvel Spider-Man Remaster Arachnid Rider ini tampaknya merupakan penghormatan kepada Kamen Rider Baik nama dan desain yang menampilkan potongan baju besi besar Yang dikenakan di atas telan dasar Selain itu helm pada armor tersebut memiliki tanduk Seperti yang sering kita ketemukan Dalam desain Kamen Rider Seperti Kamen Rider Kuga atau Kabuto Bukti lebih lanjut yang menunjukkan bahwa Gugatan tersebut terinspirasi oleh Tokusatsu Adalah Insomniac Games ini Meritweet artikel dari Polygon Di mana hubungan ini dibuat Polygon Spider-Man menambahkan 3 kostum baru yang menakjubkan Untuk remaster Playstation 5-nya Termasuk dandanan yang terinspirasi dari Tokusatsu Khususnya Spider-Man membintangi serial Tokusatsu tahun 1978 Yang dibuat oleh Toy di mana dia mengoperasikan robot raksasa bernama Leopardon Keberhasilan Leopardon ini membuat Toy memasukkan robot di setiap pertunjukan Super Sentai Sejak saat itu versi Spider-Man ini tetap menjadi senjata di Multiverse Marvel Hingga hari ini ya Setelah muncul di Ark Spider-Verse pada komik Sutradara Spider-Man Into the Spider-Verse sebelumnya juga sempat menggoda masuknya Toy Spider-Man dalam sekuel film tersebut Versi Tokusatsu dari Spider-Man ini menampilkan mata yang sangat tipis pada topengnya Dan elemen desain ini tampaknya hadir dalam Red Knit Rider Shoot Insomniac Games sebelumnya mengumumkan bahwa desain setelan baru pertama yang ditambahkan ke dalam remaster Amazing Shoot Dengan setia membuat ulang setelan Peter Parker dari film The Amazing Spider-Man tahun 2012 Dengan pengumuman hari ini ketiga setelan baru telah diumumkan Penggemar game yang sudah berinvestasi dalam versi asli Playstation 4 Akan mendapatkan akses ketiga setelan baru nanti Menurut Insomniac pada akun Twitter, ya kami akan menambahkan 3 setelan baru ke dalam game PS4 original Sebagai pembaruan yang gratis Waktu rilis pembaruan itu akan segera hadir Marvel Spider-Man Remastered ini akan dirilis dengan Spider-Man Miles Morales tadi ya Pada 12 November untuk Playstation 4 dan juga Playstation 5 Pokoknya terima kasih telah menonton Tidak lupa ngasih tau juga ya bahwa kalian bisa melipir ke akun Instagramnya Om Hike Di at Tresnayusa Terus akun Instagramnya Ekyomedia di at Ekyomedia Dan akun Instagramnya Om Herdi di at Herdianyadi Monggo kita keep in touch disana Mohon maaf kalau banyak terjadi kesalahan dalam pemaparan data dan cara bicara dalam video ini Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton